Dan pada akhirnya, ibunya Harun ini meninggal dunia Harun disini teriak histeris Ibu Yoska 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Riana Gus Bidodok Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat Walafiat itu doa saya setiap harinya Karena dengan sehat itu kita bisa melakukan aktivitas apapun yang kita mau ya Oke, mudah-mudahan puasanya ini lancar Sampai makhrib ya kan Full ya kan Sampai nanti lebaran Seperti biasa absen Dengan kalian absen saya tambah kenal dekat Dari kota mana, dari kota mana Dan yang baru gabung juga Monggo silahkan absen di kolom komentar Sebutkan nama kalian, nama kotanya Jadi biar saya ini kenal dekat gitu Dan buat teman-teman yang di rumah ini Jarang mendapatkan notifikasi tayangan Ya kan Dari Youtube Walaupun sudah subscribe ya kan Ini kalian bisa nge-save nomor saya Nih nomor saya ini 0858704333336 Nah, dengan begitu nanti ketika saya ada tayangan Saya akan memberitahukan lewat whatsapp saya Oke Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber Dimana pengirim cerita ini saya kenal juga Saya tahu kisahnya Dan pada akhirnya Ini udah lama dia mau ngantri Dan kali ini akan saya bawakan Jadi ada seorang lurah muda Yang seumur hidupnya Dia baru merasakan jatuh cinta Jadi selama dia ini Jaman-jaman waktu muda dia sekolah Ini belum pernah yang namanya pacaran Dan ketika dia sudah menjadi lurah Dia baru merasakan pacaran Hingga pada akhirnya Warga-warga sekitar ini mendukung Agar melangsungkan pernikahan Nah, si perempuan pilihannya Pak Lurah ini Juga baik di keluarganya Pak Lurah Ini yang membuat Pak Lurah ini yakin Inilah pilihanku Pada saat Pak Lurah ini sudah mengabarkan ke warga Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan Tidak lama lagi Justru, ini ketika mendekati hari H Si perempuan tersebut malah ngajak putus Dan si perempuan tersebut ini malah menghindar pergi Nah, kabar tersebut ini mengagetkan Ibunya Pak Lurah Hingga mengakibatkan Ibunya Pak Lurah ini meninggal Ibunya Pak Lurah ini meninggal Karena apa? Ibunya Pak Lurah ini punya penyakit jantung Ini karena apa sih? Perempuan ini tiba-tiba mundur Yang awalnya mereka ini saling cinta Dan kok sampai mengakibatkan Ibunya Pak Lurah ini meninggal Kalian penasaran seperti apa ceritanya? Kalian sudah siap, Lioskai? Seperti biasa Ini nama tempat tokoh disamarkan Karena dari teman saya ini Ini meminta untuk tolong disamarkan Tolong disamarkan untuk privasi Tokoh disini Kita sebut saja namanya Harun Harun ini hidup dengan ibu dan kakaknya Kakaknya ini seorang laki-laki Nah kakaknya ini hidupnya ini di luar kota Kakaknya ini sebagai karyawan pabrik Harun sendiri Ini setelah lulus sekolah Harun ini membantu ibunya jualan warung Jadi ibunya ini buka warung makan Ya kan? Saya juga pernah jajan disitu Harun ini membuka warung di rumah Di depan rumah Harun ini pintar masak Walaupun seorang laki-laki Berjalannya waktu Yang awalnya rame Ini warung ini mendadak Tiba-tiba mulai sering tutup Ini dikarenakan ibunya Harun Ini sakit-sakitan Ini bolak-balik ke RS Ini yang membuat warungnya Harun Ini kadang buka-kadang gak? Kadang buka-kadang gak? Ini seperti ini kondisinya Ketika ibunya di rumah pun Harun ini membagi waktunya di warung Sama nemenin ibunya di kamar Ketika ibunya ini minta tolong apa Minta tolong apa Ini Harun kebingungan Hingga akhirnya terpaksa warung tutup Sedangkan untuk biaya rumah sakit Untuk biaya periksa segala macem Ini menggantungkan di warung Kakak yang di luar kota Ini mengirim uang Tapi tidak seberapa Karena posisinya ini memang karyawan Akhirnya Harun ini berpikir Ini gimana ya? Biar aku ada pemasukan lagi Selain warung Apalagi warung ini kadang buka Kadang tutup Akhirnya Harun berpikir Apa aku ngojek aja? Aku dengan aku ngojek Mungkin akan lebih meringankan beban hidup Karena apa? Kalau malam kan ibunya istirahat nih Kalau udah mulai malam Menjelang malam ini ibunya istirahat Nah disitulah Harun ada waktu Ibunya istirahat Harun ini ngojek malam Nah Harun sendiri ini aktif sebagai anggota Karang Taruna Bisa dikatakan Harun ini menjadi relawan Jadi kalau ada bencana, musibah Ini Harun berperan penting Menggerakkan teman-temannya Nah ketika seperti ini Akhirnya dari teman-teman Karang Taruna Ini membantu Harun Ada salah satunya kita sebut saja namanya Diki Diki ini teman sekolah SMA-nya juga bareng gitu kan Nah Diki itu ngomong Ini ada sumbangan dari teman-teman Pakai aja Aku tau kok Warung kamu sering tutup Oh iya makasih Dik Diterima sama Harun Untuk beli obat Ibunya segala macem Harun sebenernya gak pengen nerima Tapi apa daya? Harun membutuhkan itu Nah yang seperti saya bilang Akhirnya setiap malam ini Harun sembari ngojek Harun sembari ngojek Berjalannya waktu ya kan Sesibuknya Harun Ini udah ngojek Ntar kadang ibunya udah mendingan Harun buka warung gitu kan Jadi buka warungnya ini Ketika kesehatan ibunya ini Oh ini ibu udah mendingan nih Ibu bisa jalan Walaupun hanya di dalam rumah Akhirnya Harun sembari membuka warung Buka warungnya ini Nunggu kondisinya ibu ini membaik gitu kan Nanti kalau ibunya agak drop Harun nutup warung gitu Nah malamnya ngojek Seperti itu terus menerus Sesibuknya Harun ya kan Ini sesibuknya Harun yang saya bilang tadi Harun ini masih perhatian Sama warga-warga di sekitar Harun sosialnya ini bagus sekali Baik sekali sama warga Ketika warga membutuhkan pertolongan Atau apa Harun pun bergerak Karena memang Harun ini seorang relawan Jadi gak mau melihat tetangga-tetangganya ini Kenapa-napa Misalkan ada banjir Atau apa segala macem Harun ini juga bertindak Ini semua berkat ibunya Harun Justru malah Jadi ibunya Harun Walaupun dalam keadaan sakit Ibunya Harun ini sering berpesan Nah apapun yang terjadi Ya Kalau tahu ada warga yang butuh pertolongan Atau apa segala macem Sekiranya kamu masih bisa Walaupun itu membantunya Lewat tenaga Lakukanlah Jadi kamu baik Itu gak harus sama ibu Ibu pengennya Itu kamu baik ke semua warga Selagi Kamu ini masih bisa membantu Gih bu Akhirnya ini Harun udah terbiasa Ngebantuin orang Berjalannya waktu Karena memang banyak warga Yang menanyakan ke Mas Harun Mas Harun buka warung gak Saya mau beli makan Oh tutup mas Maaf ya Sering seperti itu Hingga pada akhirnya Diki Yang tadi Temen relawan juga Diki ini nemuin si Harun Harun aku mau ngobrol Ya dik ada apa Aku kayaknya Lihat warung Kamu kan sering tutup Ya memang Si jarak kita ini Gak jauh Hanya beda dosun Jadi Boleh gak sih Bukan niat saingan sih Kamu ngijinin gak Kira-kira Kalau aku buka warung Oh iya gak apa-apa Monggo silahkan Justru aku malah seneng Dengan seperti itu kan Orang ini gak kepingungan Ketika warungku tutup Nanti bisa aku arahkan Di tempat kamu Udah gak apa-apa Aku bawa tenopo-nopo Orang apa-apa aku Kata Harun Ini yang membuat Diki akhirnya Yakin Oh ya wes Aku tak buka warung Diki pun akhirnya Membuka warung Warung makan juga Warung kopi Warung makan Dan Diki juga ada Dua karyawannya Karena Diki sendiri ini Masih bujangan Sama Harun pun Yang masih bujangan Pada saat itu Berjalannya waktu Warungnya Diki ini rame Orang-orang yang tadinya Biasa Pelangganan ke warungnya Harun Karena warung ini Sering tutup Kadang buka Kadang tutup Akhirnya berpindah Ketempatnya Diki Walaupun agak jauhan Apalagi Di tempat Diki ini Lebih komplit Akhirnya warung Diki Rame Hingga pada suatu hari Harun pun ngecek ke sana Gimana Dik Ya Alhamdulillah Kayak gini Aku justru terima kasih Pelanggan-pelangganmu Sekarang pada disini Ya ini berarti rejekimu Kata si Harun Harun ini memberi semangat Lanjut Aku seneng seperti ini Mudah-mudahan usahamu maju Itulah Sebijak itu Harun Saya sendiri sangat kenal orangnya Nah hingga pada suatu malam Dia kalau malam ini kan ngecek Nah pada saat itu Harun ini pergi ke pangkalan Pergi ke pangkalan ojek Gabung sama teman-teman disitu juga Karena Harun ini kenal Pada saat itu Ada orang yang minta diantar Harun ini sedang main catur Dengan ojek-ojek yang lain Tiba-tiba manggil Mas bisa ojek gak mas Harun dengar Nah Harun ini menawarkan Ke teman-temannya dulu Mau diambil gak pak Mau diambil gak mas Udah kamu aja mas Mas Harun aja Udah kami lagi enak nih Lagi ngopi Lagi nonton TV Nah pada akhirnya Harun ini yang ngambil Nah saat Harun ini Nyamperin dekat dengan orangnya Ini ternyata Harun ini kenal Dengan penumpang tersebut Sebut saja Irfan Irfan adalah teman SMA juga Irfan kenal dikit juga Harun Irfan Suma beda kampung Agak jauhan Kalau Irfan ini agak jauhan Kampungnya ini agak jauhan Pada saat itu Harun kaget Lah Irfan Ya ampun sekarang udah gagal kayak gini Keren banget kamu pakaiannya Iya ini Aku tadi abis meeting Terus mobilku mogok Maklumlah mobil tua Jadi aku jalan kaki Aku nyari ojek Aku mau pulang Iya Van Tak anterin Van Kamu ojek sekarang Iya Ya karena ibuku sering sakit-sakitan Jadi aku ini Buka warung Kadang tutup Kadang buka Nah kalau malam aku Usahain untuk nyari uang juga Ya kayak gini nih Mojek Kata si Harun Hingga pada akhirnya Pas di jalanan Pas di jalan Menuju ke rumahnya Irfan Mereka ini ngobrol-ngobrol banyak Nah Irfan ini tahu Kalau Harun Dari dulu ini belum pernah yang namanya pacaran Irfan nanyain Gimana? Udah punya pacar belum? Apa udah nikah? Belum Van Dari dulu memang Belum ada yang pas Ah Kamunya aja loh Awas loh Nanti kamu Kayak gitu Nggak milih-milih Nanti kehabisan loh Diledek lah Sama si Irfan Nanti kehabisan Kamu malah bingung Udah milih Yang memang bener-bener cocok Terus nikah lah Biar ibumu ini seneng Mumpung masih hidup Bahagiakan ibumu Iya sih Van Tapi Ya nantilah Belum ketemu yang pas Ah Kamu ini loh Nyari kok yang pas-pas Ya Kalau nggak pas-pasin lah Kata si Irfan Sambil meledek nih Mereka ini tambah akrab Nah hingga pada akhirnya Sampailah di tempat si Irfan Setelah sampai di tempat Irfan Irfan mengucapkan terima kasih Pada saat itu Irfan mau membayar Tapi harus menolak Nggak usah Van Nggak usah Irfan bilang Terimalah Terima Aku pengen kamu terima Aku nggak memberi kamu kok Aku nggak ngasih uang ke kamu Tapi aku ngasih uang buat ibu Buat ibu kamu beli obat Terimalah Ya ampun Van Udah terima Buat beli obat Aku ngasihnya ibu kok Bukan kamu Iya Van Terima kasih Van Akhirnya diterima uang Dan diberi lebih sama Irfan Setelah itu mereka ini Tukuran nomor handphone Segala macem Dan akhirnya Harun pun pulang Berjalannya waktu Mereka ini sering kabar-kabaran Ya kan Tambah akrab Karena udah kenal lama Ya kan Dari jaman SMA Pada suatu hari Harun ini malam-malam Kurang lebih jam 2 dini hari Harun ini pulang dari Ngojek Yang biasanya Harun ini pulang jam 4 Menjelang subuh Harun tuh sampai jam 2 ini pulang Entah ini gak enak badan Atau mungkin Keesokan hari mau buka warung Ini Harun pulang Pada saat Harun pulang Tiba-tiba Harun ini mendengar Ada orang menangis di rumah Harun Akhirnya Harun tambah pelan-pelan ini Masukin motor ini tambah pelan-pelan Terdengar dengan jelas di kamar belakang Di kamar belakang adalah kamar ibunya Pada saat itu Harun ini pelan-pelan Mendengarkan Semakin jelas-makin jelas Dan akhirnya Harun ini mendengar Harun ini ngintip Lewat korden Jadi pintunya ini ada kordennya Karena pada saat itu pintu juga gak ditutup Gak tertutup rapat Harun ini ngintip Dan Harun melihat Ternyata ibunya ini selesai sholat Dan berdoa Mungkin sholat tahajud Sholat malam Berdoa Dan disini Harun dengan jelas Mendengar doa itu Ya Allah Doaku Tolong kabulkanlah Berilah kedua anakku ini jodoh Agar mereka ini lekas menikah Dan aku bisa melihatnya Sebelum engkau memanggilku Aku ingin melihat mereka ini berkeluarga Disini Harun merasa yang Ya ampun Kayak gini banget ya Ibu pengen Pengen banget Harun ini menikah Pengen banget kakaknya menikah Karena ibunya ini udah sakit-sakitan Dan sakitnya ini jantung Berdulan-bulan doanya terus-menerus Seperti itu Harun tambah bingung Harun tambah bingung Dan ketika Pas siang-siang Harun ini nyuapin ibunya Ibunya selalu ngomong seperti itu Lih Udah punya pacar belum? Harun bingung deh Dan berjalan waktu pula Harun disitu juga semakin akrab juga nih Sama si Irfan Ya kan? Sering kabar-kabaran segala macem Harun juga curhat Masalah ibunya seperti itu Terus-menerus Hingga pada akhirnya Irfan pun ngomong Suatu saat nanti Kalau pas aku lagi ngumpul Sama temen-temenku Kamu aku aja Siapa tau kamu ada yang suka Ya? Iya Van Pada suatu hari Di kampung Harun Ini ada pemilihan lurah Sore-sore Pak RT-nya Harun Ini datang ke tempat Harun Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Pak RT Ada apa Pak RT? Ini Mas Harun Silahkan duduk Pak RT Silahkan duduk dulu Pak RT Nah duduk Setelah itu Harun ngomong Mau minum apa Pak RT? Gak usah Gak usah Saya kesini cuma sebentar kok Terus ada apa Pak RT? Jadi gini Saya ini mewakili warga Warga ini Kemarin-kemarin ini Sering ngomong sama saya Bahwa warga ini Pengen Kalau Mas Harun ini Nyalon lurah Loh-loh-loh Nyalon lurah gimana Pak RT? Saya ini gak punya uang Pak RT Buat nyalon gak mungkin bisa lah Pak RT Saya hidup aja masih susah seperti ini Pak RT Ini Saya menyampaikan Suara dari warga Warga ini Pengen Kalau Mas Harun ini nyalon Mas Harun ini Sudah baik sama warga Warga ini merasakan Merasakan hal itu Nah tiba-tiba Ini ibunya Jalan kaki Dengan jalan yang pelan Ini ternyata ibunya Harun Ini ada di belakang Mendengar percakapan tersebut Dan ibunya ini ngomong Gak apa-apa Harun Selagi memang ini Kemauan warga Kalau warga support Ibu apalagi Ibu bakalan support Ibu bakalan seneng Lihatnya Harun bingung Bu Tapi Bu Pak RT bilang Gak apa-apa Mas Harun Lagian banyak warga yang mendukung Kemungkinan besar juga bakalan bisa Bakalan menang Lagian yang udah nendaftar ini Baru satu Nanti kalau ada Mas Harun Berarti kan Calonnya ini cuma dua Dan saya yakin Mas Harun ini bakalan menang Bu Tapi Bu Udah Ibu support Bu Tapi kan Harun gak punya uang Dan RT-nya ngomong Udah Mas Gak usah pake uang-uangan Saya yakin Mas Harun menang Disupport lah sama Pak RT Disupport sama ibunya Begitu juga warga Harun mengabarkan kakaknya Mengabarkan kakaknya Dan kakaknya ini setuju Iya dek Mas tuju Kamu daftar aja Ini akhirnya Pas pemilihan segala macem Akhirnya Harun menang Dan Harun menjadi seorang lurah Ini pilihan warga Bener-bener pilihan warga Dukungan dari warga Kabar Harun menjadi seorang lurah Ini terdengar sampai telinganya Irfan Irfan pun telepon Dan memberikan selamat Irfan bilang Nanti kita ngumpul Aku kamu Diki Kita ngumpul Karena Diki juga temen SMA Diki yang buka warung Jadi mereka bertiga ini berteman Hingga pada akhirnya mereka ini kumpul bertiga Diki dan Irfan ini memberi selamat Selamat yo Selamat Aku seneng kamu jadi seorang lurah Gak terbayang Gak terfikirkan Kemarin aku lihat kamu lagi ngocek Sekarang kamu jadi lurah Aku seneng banget Diki juga ngomong Aku juga seneng banget Kamu kemarin ini jualan tutup Jualan tutup Jualan tutup Terus aku sampai yang buka Ternyata Tuhan menggantikan posisimu yang lebih naik lagi Seorang lurah Lurah di kampungku Kata Diki Pada saat itu Irfan sama Diki Ini memberikan semangat Tapi Harun ini kayak cemas Sedih Kayak gak bahagia Irfan ngomong Tapi kok ada yang aneh ya Aku ngasih semangat Diki ngasih semangat Orang-orang ngasih semangat Tapi muka kamu kok sedih Aku heran Ada apa ini Kamu kenapa Ini ada apa Pada saat itu akhirnya Harun ngomong Sebenernya Soal jabatan ini Ya aku seneng Seneng aku seneng Gak kebayang aku ini mau jadi seorang lurah Tapi sebenernya bukan ini yang aku inginkan Ada yang lebih penting lagi Apa Aku pengen membahagiakan ibuku Perbulan-bulan aku mendengar doa ibuku Biar aku itu nikah Nah disini Memang ibu seneng aku jadi seorang lurah Tapi Beliau ini belum puas Keinginan utamanya ini belum terbeli Belum terwujud Irfan dan Diki saling pandang Akhirnya Irfan ngomong Yaudah Suatu ketika Nanti kita ngumpul bareng Aku punya beberapa temen kantor Siapa tau Ini ada yang cocok dengan kamu Harun disini hanya tersenyum Ya lihat saja nantilah Ngalir Hingga pada suatu hari saat Harun ini sudah di Balai Desa Ya kan Saat itu Harun ini dapet telepon Harun dapet telepon Ternyata si Irfan Irfan telepon Halo Pak Lurah Lagi dimana Pak Lurah Oh ala kamu toh Van Udahlah jangan panggil Pak Lurah Panggil aja Harun Lah enggak toh Kamu ini sudah menjadi seorang Lurah Aku panggilnya Pak lah Ya kan Kamu ini bisa aja Gimana gimana Van Jadi gini Rencananya nanti malam Aku habis meeting Nah kebetulan meetingnya ini Ada di rumah makan Ya kan Ada di rumah makan Ada tempat karaoke-nya juga Nyanyi-nyanyi disitu Nanti kamu ngumpul disitu Temen-temen ku kantor ada disitu Siapa tau ada yang klik Oh yaudah Nanti malam tak merapat Jam berapa tau Ya jam delapanan lah Jam delapan kamu merapat Mungkin Kamu nanti nunggu sebentar Kita meeting kelar jam setengah sembilan Nanti kamu bisa ikut gabung Yuk Kamu nanti dateng yuk Oh yuk Ispan Nanti aku dateng Pada malam harinya Harun ternyata ada urusan Ada urusan Memang yang harus diselesaikan Harun Ini mengenai Mengenai warga ini Akhirnya Harun ini mengirim pesan ke Irfan Van mungkin aku agak telatan Telat-telatnya aku dateng jam sembilan Irfan pun bales Iya gak apa-apa Ini meeting juga belum selesai kok Udah dilanjut aja Kalau kamu memang masih sibuk Nah Hingga pada akhirnya Pas jam sembilan Harun ini baru dateng Dan ternyata pas disitu Ternyata dikik juga ada disitu Ternyata dikik lebih duluan Dan dikik diundang oleh Irfan juga disitu Ngumpul lah disitu Meja makannya ini besar Dan depannya ini kayak ada Layar proyektor Nyanyi-nyanyi gitu kan Jadi rumah makannya ini Menyediakan kayak tempat nyanyi Nah Harun disini kayak Minder awalnya Mindernya Ih cantik-cantik disini Temen-temennya Irfan cantik-cantik Walaupun Harun sekarang menjadi Seorang lurah Tapi Harun ini kan Apa ya Dia orang yang sangat sederhana Harun punya rasa malu Punya rasa bingung Canggung Seperti itu Harun juga kaget Ada dikik loh Ada dikik Iya pak lurah Ada saya nih Kebetulan tadi Irfan juga Nelfon saya Akhirnya saya ngumpul juga disini Ah kamu itu dikik Tau kayak gitu kan berangkat bareng Kata si Harun Pada saat itu Irfan ini ngode sama Harun Harun coba pilih yang mana Nggak lah Saya bingung kalau soal seperti ini Mereka ini bisik-bisik seperti itu Hingga akhirnya mencoba untuk melebur Dengan bernyanyi-nyanyi Lagu-lagu bernyanyi-nyanyi Satu jam sudah Pada akhirnya Harun pun ngomong Saya pamit dulu Ibu saya sendirian Jadi Mohon maaf kalau saya ini Nggak bisa sampai acaranya selesai Nah Yang lain juga ngomong Nggak kita ini bentar lagi juga pulang kok Sama Udah kenalan juga kan Harun berkenalan dengan temen-temennya Pada saat itu Ini ada tiga perempuan Yang pertama Kita sebut saja Lisa Yang kedua ada Desti Yang ketiga ada Anel Ini berkenalan Si Harun ini berkenalan Udah membaur disitu Tapi karena memang ibunya ini sendirian Akhirnya Harun memutuskan Untuk pamit terlebih dahulu Saat Harun pamit Harun ini nawarin ke Diki Ayo Dik mau bareng apa enggak Kata Diki nanti aku belakangan Harun pun pamit pulang Sepanjang jalan Harun mikir Jewek-jewek itu cantik-cantik Perempuan itu cantik-cantik Aku kok minder yuk Apa karena aku udah lama Nggak jatuh cinta Nggak pacaran Tapi aku terima kasih lah sama Irvan Irvan sudah memperkenalkan Temen-temennya ke aku Sesampainya di rumah Ternyata memang ibunya udah istirahat Keesokan harinya Irvan ini telepon Harun Assalamualaikum Pak Lurah Yah Irvan Gimana pan Nah semalam ini kan ada 3 cewek Kamu lihat kan Kamu udah kenal juga Ada Lisa Desti Dan satunya Anel Nah mereka ini minta nomor kamu Ya maaf ini Aku lancang Aku lancang memberikan nomor kamu ke mereka Nggak apa-apa pan Serius nih nggak apa-apa Iya nggak apa-apa Kasihkan aja nggak apa-apa Toh kalau toh memang nggak jodoh kan bisa berteman Nah gitu toh Mulailah membuka hati Kata si Irvan Ya weh Fan makasih Aku lagi sibuk nih Fan Aku lagi di balai desa Oh iya lanjut 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 Akhirnya memang nomornya ini sudah diberikan ke 3 cewek tersebut Berapa hari kemudian Dan ternyata ini dari ketiganya ini salah satu menghubungi Harun Kita sebut saja yang awal nih Lisa Lisa menghubungi Harun Halo Mas Harun aku Lisa masih inget kan yang waktu itu kita makan terus nyanyi-nyanyi bareng Sama Mas Irvan dan temen-temenku Lisa ini satu diantara 3 perempuan yang kenal waktu itu Karena Harun ini tipikalnya yang kalau sama cewek ini malu gitu kan ya Akhirnya disini Lisa ini yang lebih respon yang lebih cepet yang lebih tanggep Dia ini yang mancing-mancing Harun Pertama ngobrol atau apa segala macem Lewat chat Telepon lah atau apa segala macem Hingga pada akhirnya Harun merasakan ada sesuatu yang mungkin berdetak ya di hati Harun Ini kok seperti ini ya Ini ada perasaan apa sih Harun sampai bingung Ini perasaan apa yang ada di hatiku kok ada yang beda ini Nah Lisa terus-menerus perhatian sama Harun Setelah mereka dekat hingga pada akhirnya Lisa pun bertanya Boleh aku main ke rumah kamu Soalnya kamu sering cerita ibu kamu kok sakit atau apa Nah aku pengen cenguk ibu kamu Oh boleh 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 Harun seneng Karena apa pengen ngomong sama ibunya Ini loh bu aku mulai kenal cewek gitu kan Nah Lisa dateng Dan pada saat Lisa dateng ibunya Harun Ini bener-bener tersenyum Seneng bahagia melihat kedatangan ada seorang perempuan Yang main ke rumah Dan disitu dekat dengan Harun Ini ibunya Harun ini seneng banget Siapa namanya dok Lisa bu Iya iya ibu seneng banget hari ini Ada perempuan akhirnya main kesini Lisa kaget Nah akhirnya Lisa pun nanya ke ibunya Emang bener bu Mas Harun gak pernah pacaran Iya Memang dari dulu itu gak pernah pacaran Boro-boro pacaran Bawa temennya perempuan kesini aja Harun itu malu Nah Harunnya itu ada disitu juga Ah ibu ini bisa aja Harun jadi malu bu Ibu ini loh Loh memang kok dari dulu kamu gak pernah bawa cewek kesini Bawa perempuan kesini main Dari zaman sekolah Disini Lisa seneng mendengar kabar ini Ternyata emang bener Harun gak pernah pacaran Terus menerus Lisa sering datang Lisa sering datang memberikan makanan Binggisan untuk ibunya Ini membuat Harun jatuh cinta Ibunya juga sering menanyakan ke Harun Gimana le Udah cocok belum sama Lisa Ya gitulah bu Mudah-mudahan Ini jodohnya Harun ya bu Iya Ibu seneng kok Hingga pada suatu hari Ketika hari libur Hari minggu Lisa ini ngomong sama Harun Aku hari minggu libur Karena memang Lisa ini satu kantor dengan Irfan Nah kan libur bareng kan berarti Saat itu Lisa ini telepon Harun Aku hari minggu libur Jalan-jalan yuk Nah Harun ngomong Ajak sekalian Irfan Mumpung hari minggu Lisa ngomong Kita kan mau pacaran Ngapain ngajak Irfan Harun tersenyum disini Karena bingung ya kan Pada saat itu akhirnya Mereka pun janjian Pada hari minggu itu Mereka ini jalan-jalan Ada di suatu tempat ya kan Ada di suatu tempat Lisa pun yang memulai obrolan Karena Harun ini Sudah satu jam Ini Harun ini gak ngobrol soal hati Bingung Harun ini bingung Dan keringatnya ini mulai keluar Dan Lisa pun ngomong Harun Aku mau tanya Aku pengen kamu jawab Dengan jujur Iya Iya lah Lisa Gimana ya Sebenernya Perasaan kamu ke aku itu gimana Perasaan aku ke kamu Ya gimana ya Ya Jujur Ya gak apa-apa Kamu jujur aja gak apa-apa Ya jujur Aku itu Gak ngerti ini perasaan apa Apakah Ini yang dinamakan Cinta Aku gak ngerti harus ngomongnya gimana Dan Ya Aku harus ngungkapin Tapi aku Gak berani Lah ini kamu berani ngungkapin Berarti kan kamu cinta sama aku Iya Lisa Aku Aku suka sama kamu Dan Aku lihat Kamu deket sama ibu Itu aku seneng banget Aku Lebih grogi ini Ketimbang aku ngomong sama warga Aku lebih grogi yang seperti ini Aku kalau Ngadepin warga Ngomong sama warga Ketika di balai desa Segala macam Aku bisa Tapi kalau seperti ini Aku memang bener-bener Bego banget Aku bodoh banget Enggak Kamu gak bodoh Kamu gak bego kok Kamu jangan ngomong seperti itu Aku sendiri Juga merasakan hal yang sama Aku cinta sama kamu Tapi sekali lagi Aku disini mencintai kamu Ini bukan karena Soal pangkat kamu sebagai lurah Jebatan kamu sebagai lurah Ini bukan karena itu Tapi memang Aku juga merasakan hal yang sama Kata si Lisa Nah Harun pun ngomong Aku juga ya Aku Intinya aku ini cinta sama kamu Sayang sama kamu Dan aku Gak ngerti alasannya kenapa Yang jelas Aku ngerasain ibu aku ini Sering Sering senyum Sering bahagia air-air ini Semenjak ada kamu Lisa ngomong Orang yang saling cinta Ini akan Bisa saling menerima Semua kekurangan Nah Ketika kamu mendengar Sebuah kekuranganku Apakah kamu akan tetap mencintaiku Emang Apa sih kekurangan kamu Perasaan kamu itu Buat aku udah lengkap Udah gak ada yang kurang lagi Kata si Harun Nah Lisa ngomong Jadi gini Sebenernya Aku sudah pernah menikah Dan Kini aku seorang janda Kamu sudah pernah menikah Iya aku sudah pernah menikah Aku seorang janda Dan aku mempunyai satu anak Aku itu hidup Dengan kakak perempuanku Kakak perempuanku juga sudah berkeluarga Kita hidup satu rumah Apakah kamu masih mau menerimaku? Harun bingung disini Seorang janda dan mempunyai satu anak Masih kecil Dan disini karena Harun memang Udah ngerasain nyaman Harun disini dengan tegas Mengatakan Aku tetap menerimamu Aku tidak mempermasalahkan hal itu Harun tidak mempermasalahkan Mengenai statusnya si Lisa Dan pada saat itu Lisa pun langsung memeluk Harun Harun ini bingung baru dipeluk perempuan Harun itu lugu Bener-bener lugu banget soal pacaran Dipeluklah sama si Lisa Harun ini bingung Deg-degan Dan menerima segala kekurangan Lisa Tapi disini Harun itu berpikir Aku bisa menerima segala kurangnya Tapi ibu bisa menerima gak ya? Sementara ibu ini jantungnya ini lemah Takutnya kambuh lagi Harus ke rumah sakit lagi Banyak keluar biaya lagi gitu kan Nah pada saat itu Lisa ngomong Alangkah baiknya Mumpung belum Ke jenjang selanjutnya Kamu ngomong sama ibumu Sebenarnya aku ini siapa? Kondisiku ini seperti apa? Statusku ini seperti apa? Kamu ngomong sama ibumu? Iya Lisa nanti aku ngomong sama ibu Tapi pelan-pelan Hingga pada akhirnya Setelah mereka kencan segala macem Sehari setelahnya Harun ini coba ngoprol sama ibunya Di waktu pagi hari Harun bener-bener Nyari momen dimana ibunya ini senang Bener-bener ibunya ini lagi bahagia Bu Gimana perasaan ibu akhir-akhir ini? Ibu senang nak? Kamu udah punya pacar Dan ibu harap sih Nggak terlalu lama lagi Kalau bisa segera ke jenjang yang lebih serius lagi Iya bu Justru disini Harun mau ngobrol sama ibu Ibu ini siap nggak bu? Menerima segala kurangnya Lisa Siap kok Ibu siap menerima segala kurangnya Emang ada kekurangan apa? Dia baik loh nak Sama ibu sopan Jadi gini bu Ibu jangan kaget Ibu tenang Lisa ini sudah pernah menikah bu Sudah pernah menikah nak? Lah terus? Iya Dia sudah punya anak satu Dan Lisa kini janda bu Tapi Lisa sangat menyayangi Harun bu Menurut ibu Kira-kira Apakah ibu masih bisa menerima? Udah nikah? Cerai? Sekarang janda? Terus punya satu anak tau nak? Terus anaknya seberapa nak? Masih kecil bu Menurut ibu gimana bu? Gimana yo? Yo balik lagi ke kamu Kamu yang kedepannya akan menjalani Kalau toh saling menerima kekurangan kita Yo monggo Lisa bisa menerima keadaan ibu Kamu Kakakmu Kondisi rumah kita Yo kamu juga sama Berarti mau gak mau Harus menerima keadaan Lisa Iya bu Berarti ibu menerima Iya leh Ibu menerima Akhirnya ibunya Harun ini Ngomong menerima Walaupun awalnya sempet kepikiran Duh kok ternyata seperti ini Wajarlah orang tua Diberitain seperti itu Tapi akhirnya menerima Hingga pada suatu hari Irfan ini Ngajak ketemuan Harun Harun aku pengen ketemu kamu Aku pengen ngomong Oh iya kapan Van? Ntar sore Ketemuan lah mereka di suatu tempat Disini Irfan ngajak ngobrol Harun Harun aku mau nanya Jujur Apa bener Akhir-akhir ini Akhirnya kamu deket sama Lisa Dan kalian jadian Kalian pacaran Iya Van Aku udah jalan sama si Lisa Dan memang Lisa mengisi kekosonganku Van Emang kenapa Van? Kamu tau kondisi Lisa seperti apa? Tau Van Dia seorang janda kan Anak satu kan Hidup sama kakaknya kan Aku tau Van Dan aku siap menerima apa adanya dia Tapi Aku Aku Udah lah Van Gak ada tapi Aku menerima apa adanya si Lisa Aduh Yaudah Nah Ada apa ini? Apakah ada yang disembunyikan oleh Irfan? Oke kita lanjut ceritanya Hingga pada akhirnya Ini semakin dekat Antara Harun dan Lisa Bahkan kemanapun Harun pergi Ini Lisa selalu mendabingi Ini yang membuat ibunya juga seneng Ibunya ini berharap Memang Lisa ini menjadi seorang ibu lurah juga Berarti kan Bisa mengayomi masyarakat juga Masyarakat juga seneng Warga sekitar ini juga mulai seneng Karena Lisa ini santun Kalau ngomong sama orang tua Segala macam Lisa ini santun Lisa ini sangat pinter banget orangnya Berjalannya waktu Berapa bulan kemudian Berapa bulan kemudian Ini Lisa karena dekat Dekat dengan Harun Akhirnya warga ini Bertanya-tanya kepada Harun Pak kapan nikah pak? Kabar-kabar nih kan Udah dekat nih Kapan nikah pak? Kapan nikah pak? Padahal seperti itu Begitu juga ibunya Lek kapan nikah Lek kapan nikah Hingga pada akhirnya Harun ini ngajak ngobrol Lisa Lisa Kayaknya aku udah mau mulai Ke jenjang yang lebih serius Karena aku sudah mempersiapkan semuanya Belum lagi aku disupport sama ibu Dan warga aku Aku pengen kita serius Oh gitu Akhirnya kamu ada keniatan serius ya Iya Lisa Akhirnya Harun ini mengabarkan ke warga Kalau memang Dia akan menikah Tapi untuk tanggal dan tempatnya Atau segala macemnya ini Nanti dikabari gitu kan Kabar pak lurah mau nikah Ini bener-bener udah sampai mana-mana Hingga pada akhirnya ya kan Ini warga sudah mulai tahu Kondisi sudah mulai tahu Tapi ada keanehan disini Keanehannya kenapa? Ini mulai Saat mulai serius Justru malah Lisa Ini udah mulai jarang ketemu Harun bingung disini Yang awalnya ini satu minggu ketemu tiga kali Ini sampai dua minggu baru ketemu sekali Dan ketika Harun nelpon Lisa selalu bilang Aku lagi meeting Aku lagi meeting sama Irfan dan tim Nanti ya aku lagi meeting Nanti-nanti Dan ketika mereka ketemu kencan bareng Si Lisa ini kayak Udah mulai gak tenang Lagi-lagi pasti dapet telpon dan bilang Aku mau meeting nih Aku gak bisa lama Aku udah ditunggu Irfan dan temen-temen Selalu seperti itu Sampai Harun bingung Aku butuh waktu sebentar Aku pengen ngobrol sama kamu Kita lama udah gak ngobrol Sedangkan orang-orang ini Udah pada tahu Udah pada tahu Kalau aku ini mau nikah sama kamu Iya-iya Tahu-tahu Tapi nanti ya Aku lagi ada keperluan Selalu seperti itu Harun disini Awalnya percaya Positive thinking Positif Gak mikir yang aneh-aneh Oh iya mungkin Di kerjaan Lisa ini Lagi sibuk-sibuknya Lagi padat-padatnya mungkin Hingga pas ketemu ya kan Awalnya yang memang Harun ini Positive thinking Ini pas ketemu Ini Harun ini Menanyakan ke Lisa Lisa Aku Awalnya ini sih Aku positive thinking ya Aku positif gak pernah yang pikir Neko-neko segala macem Cuma Memang disini aku ada Ada keganjalan Yang aku memang harus Mengajukan pertanyaan ini Ke kamu Apa yang mau ditanyakan ke kamu Iya aku mau tanya Sebenernya Kamu Sama Irfan Ini ada hubungan apa sih Tiba-tiba ngomong seperti itu Harun Kok kamu ngomong kayak gitu Ya enggak aku mikir kok Dikit-dikit Irfan Dikit-dikit Irfan Dikit-dikit Irfan Dan kita akhirnya jarang ketemu Ini ada apa kalian Ya biasalah namanya juga Rekan kerja kita ini tim Kata Lisa seperti itu Saat Harun ini lagi nanya seperti itu Ternyata benar Disini Irfan tiba-tiba telpon Irfan telpon ke Lisa Dimatiin lah sama Lisa Harun tanya Kenapa dimatiin Biasanya kamu diangkat Kamu biasanya diangkat Ini di depan aku kenapa kamu Tumben aja dimatiin Lisa Jujur Lisa Aku gak mau menyakiti Orang-orang tersayangku Yang sudah mendengar kabar Kalau kita ini mau nikah Aku harap kamu jujur Jawab pertanyaanku Ada hubungan apa Kamu sama Irfan Irfan juga setiap aku telpon Jarang diangkat sekarang Ada apa kamu sama Irfan Tiba-tiba Lisa ngomong Jadi gini Harun Aku gak bisa jujur sama kamu Loh kenapa gak bisa jujur Iya karena Kalau aku jujur Aku gak siap untuk kehilangan kamu Dan aku gak mau Nantinya kamu berantem sama Irfan Disini Harun kesel banget Berapa hari kemudian Harun ini mencoba untuk nyari Irfan Harun mencari Irfan Ini kok gak jelas Ini gimana Ada apa ini Ketika ditelepon Halo Irfan Oh iya Pak Lora gimana Pak Lora Aku mau nanya Aku pengen kita ketemu Aduh gak bisa ini lagi Padet-padetnya ini kerjaan Sorry-sorry ya Bentar-bentar lagi ada klien juga nih Dimatiin sama Irfan Selalu seperti itu Disamperin di rumahnya Kata keluarganya Irfan belum pulang Terus-bener Irfan ini menghindar Harun ini bingung Ini kenapa seperti ini sih Harun ini berhari-hari stres Hingga kerjaan di balai desa Ini mulai agak kacau Banyak perangkat desa ini mempertanyakan Bapak kenapa Pak Pak Lora kenapa kok tiba-tiba yang seperti ini Nangis sendiri Ngalamun sendiri Ada apa Pak Gak apa-apa Gak apa-apa Bapak ini harusnya bahagia Pak Bapak ini sebentar lagi nikah Banyak orang-orang yang udah mulai tau Tentang Bapak ini mau nikah Iya-iya Doain aja mudah-mudahan Lancar-lancar saja Kata Harun Hingga pada akhirnya Harun ini ngajak ketemuan Lisa Aku pengen ketemu kamu lagi Tolong Sekali aku pengen ketemu kamu lagi Aku pengen ngobrol Aku pengen tau masalah sebenarnya gimana Lisa awalnya nolak Tapi Harun memaksa disini Akhirnya mereka ini bertemu di rumah makan Karena disitu Harun pengen suasananya cair lebih dulu Gak pengen langsung ke poin masalah Akhirnya mereka ini makan dulu Tapi anehnya disini Lisa gelisah Harun membangun suasana terus Setelah makan Harun ini mau ngomong Kayaknya suasana bising Suasana disitu bising Hingga pada akhirnya Harun ngomong Ayo kita keluar dulu sebentar Nanti kita jalan kemana gitu Akhirnya Lisa pun kayak nurut Tapi Lisa sempet ngomong Tapi aku habis ini Apa habis ini mau ngapain lagi Mau pergi lagi Sebelum pergi aku mau Ngobrol dulu sebentar Ayo kita keluar Akhirnya mereka keluar Nah mereka di parkiran Harun baru nanya Lisa sebelum kita ini jalan Sebelum aku pulang Kamu pulang Aku pengen tanya Sebenernya ini ada apa Apa yang kamu sembunyikan Lisa Tau lah Kamu harus tau Kita ini mau nikah Orang-orang udah pada tau Ibuku udah seneng banget Ibuku udah bahagia banget Mendengar kabar ini Kamu mau nerima kekuranganku Aku mau nerima kekuranganmu Disini Lisa tiba-tiba ngomong Oh tapi maaf Kayaknya Oh Kita mending sendiri-sendiri aja ya Aku kayaknya gak bisa Ngelanjutin hubungan ini Tiba-tiba Lisa ngomong seperti itu Nah disini Harun kaget Sangin kagetnya Harun kilap Apa? Apa? Coba aku Kasih aku denger lagi sekali lagi Ya mending kita sendiri-sendiri aja Disini Harun kilap Keceplosan Harun ngomong Lisa Kamu mikir gak sih? Aku ini seorang lurah Aku bisa nyari perempuan siapapun Aku bisa Kenapa kamu tiba-tiba Mutusin aku Sedangkan Lisa Kamu ini seorang janda loh Lisa gak terima dikatain janda Dan Lisa gak terima Dibanding-bandingkan Dengan kata-kata Harun bisa nyari wanita lain Disini Lisa marah Apa? Kok kamu sekarang jadi ngomong kayak gitu? Kenapa kamu seperti itu? Kamu kan udah tau aku janda Kenapa dibawa-bawa? Kenapa kata-kata itu dibawa-bawa? Nah ternyata Lisa ini memanfaatkan momen itu Memang Lisa ini sebenernya Mau nyari kesalahan si Harun Nah lewat Harun bilang seperti itu Ini momen Lisa Momen Lisa untuk menghindar dari Harun ternyata Kamu Ngatain aku Seperti itu Dan kamu membandingkan dengan Kamu gampang bisa cari wanita lain Oke 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 Dan Sekali ini lebih jelas Memang kita ini udah gak cocok Lisa langsung pergi Meninggalkan Harun Nah pada saat itu Karena Harun ini kesal Dan Harun ini tau Oh berarti ini selama ini sama Irfan Dan Irfan gak jujur selalu menghindar Akhirnya saat itu juga Harun Ini bener-bener Banyak kata-kata yang dia kirim Dan pada akhirnya di akhir kata Harun mengucapkan Aku titip Lisa Bahagia ya Setelah itu Irfan Diblokir Berjalannya waktu ya kan Harun ini di rumah galau Segala macem Ibu mulai tau Kamu kenapa nak Udah satu minggu ini Ibu perhatiin Kamu seperti itu Murung di rumah Berangkat ke balai desa Udah mulai agak siangan Ini kenapa Dan Lisa apa kabar Ibunya ini ngeliat Harun murung Tapi Harun ini gak ngomong Gak ngomong Ini kenapa ini gak Ibunya ini ternyata Ibunya ini udah mulai nabung Ya kan Uang dari Harun Ditapungin ke ibunya Ibunya ini ternyata sudah Belanja beras Belanja telur Belanja apa Segala macem Setiap Harun ini pulang Ibunya selalu bilang Itu nak Telur udah ibu kumpulin Jajan-jajan Udah ibu beli Beras udah ada Pokoknya walaupun Nanti gimana-gimana Ibu ini Pengen membantu Di acara pernikahanmu nak Harun bingung Lah kok kayak gini ya Berjalan waktu Harun ini terus-menerus Yang galau Karena ibunya Kepikiran ini ada pas Benernya ada yang disembunyikan Dari anaknya Dari putranya si Harun Akhirnya ibu ini Ibunya Harun Ini tanya Nak Seorang ibu Ini pasti tau nak Kalau anaknya kenapa-napa Hubungan kamu sama Lisa Baik-baik saja nak Apa kamu sudah Nggak sama Lisa Iya bu Lisa pergi meninggalkanku Kamu udah putus sama Lisa Iya bu Gak tau kenapa Lisa lebih memilih Teman deketku bu Kok bisa seperti itu tona Tiba-tiba ibunya kampuh Sesek nafas ibunya Bu Ibu Wah Disini Harun bingung Panik disini Harun bingung Ibu Ibu Ibunya kampuh Dengar seperti itu Harun panik Ibunya langsung dibawa ke rumah sakit Karena jantung Kaget mungkin mendengar kabar itu Ini ibunya dirawat di rumah sakit Sampai sudah pasang selang Disini Harun ngabarin kakaknya Kakaknya pun mengusahkan pulang Tapi nggak lama Kakaknya ini Pulangnya ini nggak lama Karena memang Ijinnya sedikit Jadi Lihat ibunya nangis lah Lama nggak ketemu ibunya Setelah itu berangkat lagi Dan disini yang rawat ibunya ini Hanya Harun Dan pada akhirnya Ibunya Harun Ini meninggal dunia Harun disini teriak histeris Ibu Kesedihan melanda di keluarga Harun Terpaksa kakaknya kembali lagi pulang Dan ibunya pun dimakamkan Warga geger disini Ibunya Pak Harun meninggal Ibunya Pak Harun meninggal Lah iya ya Kan bentar lagi mau nikah Kok malah ibunya meninggal Lah bentar lagi yang mau nikah Warga-warga seperti itu Ibunya Harun meninggal Harun tambah kacau banget Kehilangan dua orang yang disayangi Yang pertama ibunya Dan yang kedua Lisa Calon istrinya Disini Harun galau berhari-hari Saat itu Harun ini pengen ke tempat Diki Pengen ke warung Diki Pengen curhat sama Diki Pengen meluapkan semuanya sama Diki Tapi anehnya disini Diki ini gak pernah dirumah Harun ini ngomong sama karyawannya Diki Mas Diki lagi keluar kota Apa kemana Saya ini suruh jaga pak Oh gitu ya Yaudah gampang besok Saya kesini lagi lah Diki dihubungi juga gak aktif Akhirnya keesokan lagi Harun ini tanya sama karyawannya Bisa minta nomor Diki yang baru Ini gak aktif Iya pak Kadang-kadang gini loh Pak Lurah Aktif Kadang gak Dia ini hubungi kalau pas Saya ini disuruh buka Belanja Laporan pembelanjaan Laporan penjualan Gitu aja pak Diki ini gak tau kemana pak Diki juga jarang di rumah Ini ada apa juga nih dengan Diki Pas meninggalnya ibunya Harun Diki sama Irfan ini sampai gak dateng Gak tau pada kemana Ini ada apa sebenernya Harun kesal dengan keadaan Hingga pada akhirnya Harun ini lebih baik mikirin Oh iya lah Aku mending move on Aku lebih mementingkan ke depan Aku gak mikirin yang neko-neko lagi lah Udah Daripada akhirnya warga ini Sama aku gimana Karena dengan adanya Harun galau Warga jadi ini loh Maksudnya kemajuan di kampung tersebut ini Tersendat Program-program apa Pak Lurah ini garapnya ini Sekena-sekenanya Karena pikirannya lagi ruwet kacau Banyak warga yang komplain segala macem Sudah mulai seperti itu Karena Pak Lurahnya ini galau terus Sampai ada yang ngomong Pak Lurah gimana sih sekarang kok kayak gini Udah mulai berubah segala macem Bingung disini Harun Ditekan warga dengan kondisinya dia yang lagi berantakan Akhirnya Berapa hari kemudian Harun ini Dia pengen refreshing Tepat hari minggu Harun ini ke pantai Harun ke pantai Harun menikmati suasana pantai Lepas penat Ngomong sama pantai Teriak-teriak Tuhan kenapa bisa seperti ini Kenapa semua jadinya berantakan seperti ini Harun teriak-teriak Sampai Harun nelah sendiri Nangis sendiri Nah pada saat itu sampai jam 5 sore Udah mulai petang Akhirnya Harun Udah lah Aku saatnya pulang Udah capek teriak-teriak di pantai ini Meluapkan segala isi yang ada di otaknya Harun Yang ada di hatinya Harun Harun memutuskan untuk pulang Nah pada saat Harun ini mau pulang Jadi di pantai tersebut Ini ada kayak kafe-kafe kecil gitu kan Disitu Harun melihat Si Lisa Hah? Lisa ternyata Boom boom Lisa ada di kafe Ini bukan sama Diki Bukan sama Irfan Bukan sama Irfan Bukan sama Diki Melainkan Lisa sedang bermesraan Sambil dicium-ciumi pipinya Dengan pria lain Boom Yang lebih tua Boom 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 Lisa Nah disini Harun ngerasa salah sama Irfan Harun ngerasa salah juga sama Diki Punya pemikiran yang Jangan-jangan Awalnya seperti itu sama mereka Lisa malah justru dengan pria lain Bukan Irfan Harun ini sebenernya pengen Pengen nyamperin di Lisa Tapi Harun mikir Ah udahlah Kalau aku ribut disini Aku ini seorang lurah Nanti justru malah orang-orang gimana Harun inget Profesi Harun ini siapa Tibang ribut disitu Dan orang nanti jadi lihat atau gimana Nah akhirnya Harun pergi meninggalkan Dan Harun punya tujuan Aku harus ke tempat Irfan Aku mau minta maaf Harun ke tempat Irfan Ternyata Irfan gak di rumah Irfan gak di rumah Ditunggulah sama Harun Apapun yang terjadi Selama Irfan ini belum pulang Harun gak akan pulang Gak akan pergi meninggalkan rumahnya Rumah ini masih kuncian Ini Irfan kemana Ditungguin lah Dan pada akhirnya Tepat pukul jam 11 malam Irfan pulang Loh Kamu disini Irfan Aku mau ngomong Ngomong apa lagi Aku malah bingung Tapi memang pada saat itu Aku kenapa gak bales Aku padat banget jadwalku Aku sempet ngerjain kerjaan-kerjaanku Ini di luar kota Ada apa? Irfan Aku minta maaf Aku telah menuduh kamu seperti itu Aku gak ngerti Yang aku tau Aku pikir kamu ini jalan sama Lisa Aku pikir kamu pacaran sama Lisa Karena Lisa ini sudah mutusin aku Sama-sama Aku juga minta maaf Aku itu sebenarnya Run Run dengerin aku Aku sebenarnya kaget Kamu pacaran sama Lisa Tapi ternyata kamu sudah terlalu jauh Aku itu saat itu mau ngomong Tapi kamu potong Kamu tau gak? Lisa itu Pacaran sama bosku Nah disini harus ngomong Kenapa kamu gak ngomong ke aku? Aku sempet mau jelasin Kamu motong Kamu motong pembicaraanku Ya aku pikir Kenapa aku potong? Karena aku mau menerima keadaan Lisa Kamu mau ngomong Masalah Lisa janda segala macam itu kan? Enggak Aku mau ngomong Tapi aku bingung juga Kamu baru merasain jatuh cinta juga Aku gak mungkin merusak Rasa Bahagia kamu Aku tau kamu lagi jatuh cinta sama si Lisa Aku tau Tapi aku mau ngomong Ini ada hubungan sama bosku Itu aku gak sampe Karena orang jatuh cinta bagi aku ini Susah diajak ngomong Ya bener Jadi menurut saya ya Menurut saya Ada dua orang di dunia ini Yang gak bisa diajak ngomong Yang gak bisa mendengarkan saran Yang gak bisa mendengarkan masukan Ini ada dua Yang pertama Orang yang sedang jatuh cinta Orang kalau lagi jatuh cinta Ya kan Ini mau dibilangin kayak apapun Yang cinta ya cinta Tetep Eh itu gak baik loh buat kamu Eh ini dia kayak gini loh Aku kasihan kamu Enggak Enggak mempan Karena orang lagi jatuh cinta Ini bener-bener Udah Dimensinya ini udah Pokoknya hanya aku dan dia Dunia ini hanya milik berdua Ini yang pertama Ini yang pertama Nah Yang kedua Orang yang susah diajak ngomong Ini hanya orang yang mau meninggal Boro-boro diajak ngomong Suruh nyebut 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 nama Allah Nyebut nama Tuhan Ini kan susah Orang lagi sakaratul maut Ini kan susah diajak ngomong Nah tinggal pilih nih Kalau ada orang yang susah diajak ngomong Ini orang lagi jatuh cinta Apa orang lagi mau meninggal Jadi kalau ada orang susah diajak ngomong itu Ini tinggal ngomongin aja Kamu lagi jatuh cinta Apa mau meninggal Sampai dibilangin ini susah Gitu loh Ya kan Pada saat itu Irfan ini mau ngasih tau Tapi Irfan paham Dia Si Harun ini baru jatuh cinta Lagi seneng-senengnya Lagi berbunga-bunganya Dan semua itu Aku mau ngomong Mau ngomong sama kamu Bener-bener nyari momen yang tepat Tapi Aku juga ada kesibukan sendiri Irfan bilang seperti itu Disini posisi yang salah Ini sebenernya Lisa Lisa ini ambiku ngomongnya Kenapa ngomongnya ambiku Jadi Lisa ini ngomong Kalau aku jujur Jadi kan di awal-awal Ngomong kayak gitu kan Saat mau putus kan Lisa ngomong seperti itu kan Kalau aku jujur Aku takut kehilangan kamu Nantinya kamu berantem sama Irfan Itulah aku takut Kenapa aku jujur Itu kan ada kata-kata seperti itu Ini yang membuat ambiku Akhirnya sih Harun ini punya pemikiran jahat terhadap Irfan Dan pada akhirnya Disini saling memaafkan Harun dan Irfan ini meminta maaf Saling bermaafan Berapa hari kemudian setelah kejadian itu Saling bermaafannya kan Harun ini di jalan Ini berpapasan Ini Harun naik motor Harun melihat Lisa berboncengan dengan Diki Harun mikir lah Kok sama Diki Pegangan lagi Ini kayak Kok jadi seperti ini sih Hanya Harun mikir Oh pancen Ini perempuan yang murahan ini Pantes nih Perempuan yang murahan ini Dalam hati Harun Oh Jelas kayak gini Ternyata jalan sama Diki Jadi bener-bener sasimu Sana sini Mau Ya ampun Selang berapa hari Selang berapa hari Tiba-tiba Irfan telkone Harun Run aku pengen ketemu Run Akhirnya ketemulah mereka Ketemulah mereka di suatu tempat ya kan Irfan disini cerita sama Harun Run tau gak Run Aku sekarang dipecat sama bosku Lah kok dipecat Maksudnya kenapa Gak tau tiba-tiba bosku ini maki-maki aku Aku disuruh berhenti Projek-projek event-eventku Diberhentikan semuanya Dan memang Aku dikatain sama bosku Katanya aku gak bisa jaga Lisa Ternyata Lisa ini punya simpenan lagi Dan aku dipecat Katanya aku gak bisa jagain Lisa Aku bingung disini Van 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 Aku tau Sekarang Lisa sama siapa Aku liat dengan mata kepala aku sendiri Kalau Lisa ini Berpergian sama Diki Irfan kaget disini Hah? Sama Diki? Aku liat sendiri Lah Berarti selama ini Udahlah Ini semua kita ini temen Gak kan? Jadi udahlah Kayaknya aku lebih mikir Fokus aja deh Aku akan fokus kerja Dan Alangkah baiknya Van Kamu mending cari kerjaan lagi Akan lebih mudah Kayaknya udahlah Jangan bahas-bahas itu lagi Udah cukup Dan mungkin aku Kayaknya untuk bertemu Diki Gampang lah Berapa bulan kemudian Berapa bulan kemudian Tiba-tiba Kakaknya Harun ini Telepon Harun Harun Ini Kak Imam Kamu dimana? Di rumah Kak Ada apa Kak? Kamu bisa ke kosan Kakak gak? Ya ampun Ke kota Kakak Kak? Ya tiga jaman lah Kak Ada apa Emang Kak? Tolong Aku butuh kamu Aku butuh kamu banget Tolong Kalau bisa pinjem mobil siapa? Kamu kesini Ada apa tuh Kak? Tolong aku butuh banget Penting Emang telepon Akhirnya Harun ini Buru-buru pinjem mobil temennya Dan Harun langsung menuju Kekontrakan Kakaknya Yang kotanya ini Jaraknya ini tiga jam lagi Dari kotanya si Harun Menuju ke kota Kakaknya Ya kan? Setelah sesampain di kota Kakaknya Terus langsung menuju ke kontrakan Setelah sesampain di kontrakan Harun pun nonton pintu Deg-deg Assalamualaikum Assalamualaikum Dibukain lah sama Kakaknya Harun Harun tolongin Kakak Tolongin Kakak Tolongin Kakak Tolong banget Tolong Kakak Nah pada saat itu disitu Udah ada orang-orang Temen-temennya Kakaknya Harun Ada apa Kak Imam? Ada apa Mas? Ada apa ini? Run tolong Run Ini kita ini Semua laki-laki semua disini Mas gak punya sodara perempuan disini Gak ada temen perempuan Tolong selamatkan nyawa istri Mas Istri? Sejak kapan kamu nikah? Nanti ceritanya nanti Akhirnya Harun langsung Masuk ke dalam Dan pada saat masuk ke dalam Kakaknya langsung menunjukkan Itu istri Mas Mau lahiran Boom 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 Hah? Lisa Harun ini Melihat kalau yang mau lahiran Ini adalah Lisa Boom Boom Harun ini mau ngomong Tapi karena kondisinya gak pas Dengan Berantakan otak Kok bisa Lisa? Lisa yang mau lahiran Lisa langsung dibawa ke rumah sakit Ini bawa mobil sampai Harun ini Kok bisa sama Lisa? Ternyata Kakaknya Harun ini Udah menikah sama Lisa Harun ini bingung Kok bisanya Kakak kok ini gimana? Dengan kondisi yang bener-bener lagi gak Gak stabil Kondisinya lagi gak pas Kondisi situasi gak pas Ini nyawa dulu nih yang diselamatin Ya kan? Lisa juga belum lihat Harun Lisa lagi lemes-lemesnya Lisa Nah pada saat itu Akhirnya di rumah sakit Lisa langsung ditangani sama dokter Saat Lisa sedang ditangani Ya kan? Karena ini udah berbulan-bulan ya kan? Nah pada saat itu Kakaknya ini langsung nemuin Harun Run terima kasih Run Bener-bener kakak Lim lagi gak pegang uang Atau segala macem Iya kak nanti tenang Ini urusan aku Pembayaran segala macem urusan aku Ini sebenernya gimana kak? Sampean? Kok sampe nikah gak ngasih tau aku? Ini ada apa sebenernya? Run dengerin Dengerin mas ngomong Bukan berarti Mas ini tidak ingin mengabarkan Enggak Tapi pada saat itu Sebelum ibu meninggal Istri mas Ini namanya Lisa Harun disini ngerti Iya paham Gitu kan Tapi Harun gak ngomong Karena Harun pengen dengerin Penjelasan dari kakaknya Kakaknya ini ngomong Pada saat itu Lisa ini hamil duluan Mas ini panik Bingung Nah mas ini Mau ngabarin ke kamu Ke ibu Ini takut Takutnya apa? Ibu kan punya penyakit jantung Kalau ibu dikabarin Tiba-tiba denger Aku ngamilin orang Apa ibu? Kita ini Kamu yakin Masih bakal selamat? Kamu tau sendiri kan Kondisi ibu gimana? Kamu yang sering lihat kan? Kamu sering bareng Takutnya kenapa-napas sama ibu Akhirnya Mas mikir Oh ya wes lah Terpaksa mas nikah sirih dulu Sampai bener-bener Kondisi mas mapan Kondisi mas ini enak Kondisi mas ini stabil Baru mas dateng Akan ngasih kejutan ke ibu Tapi ternyata Ibu dipanggil Allah duluan Ibu dipanggil Tuhan duluan Harun ini mau ngomong Tapi gimana ya Kondisinya lagi gak pas Kondisi lagi gak pas Dan ketika Harun ngomong Takutnya kakaknya ini juga kaget Iya kan? Ya ampun Ternyata sama kakaknya Harun Lisa ini sama kakaknya Harun Menikah Menikah sirih Gak lama kemudian dokter ini keluar Pak Bayinya lahir Seorang laki-laki Akhirnya imam Kakaknya Harun Ini langsung masuk ke dalam ruangan Begitu juga dengan Harun Nah pada saat itu Imam ini langsung Ajan Ajan terhadap bayinya Saat imam sedang ajan Harun ini langsung menemui Lisa Lisa sedang terbaring Lisa kaget Melihat Harun ada disitu Kamu kaget ya? Selamat ya? Selamat Kamu tau? Mas imam itu siapa? Mas imam kakak kandungku Lisa langsung bingung disini Pesenku Jangan disamain kayak pas lagi sama aku Jangan sakiti masku Karena pada saat itu takut ketahuan juga Harun takut ada yang curiga gitu kan Harun langsung ngomong ke Lisa dan kakaknya Mbak Lisa ya Saya Harun mbak Harun ini tiba-tiba seperti itu Di depan kakaknya juga Ada imam juga disitu ya kan Mbak Lisa Saya ini Harun Adiknya mas imam Saya titip kakak saya ya Pokoknya baik-baik selalu Bahagia selalu Selamat ya Untuk putranya yang baru lahir Lisa bingung mau ngomong Saat Lisa mau ngomong Harun cuma ngasih kode Padahal sakitnya bukan main Nah sepanjang perjalanan Harun ini berpikir Ini kakakku ini mau aku selamatin gak sih? Dia lagi bahagia-bahagianya Momennya gak pas mau disampein Lagi baru punya anak Ini cerita nyata Temen saya sendiri malah Semalam dateng dan memastikan Ceritanya kapan dibawainnya Nah ini sekarang Ini posisinya Harun seperti Ivan pada saat itu Bingung dilema Mau ngomong gak ya? Sedangkan Harun tau Kalo Lisa Itu bener-bener sama siapa aja Kayaknya mau Gitu Sama Diki juga sama seperti itu Berjalannya waktu ya kan Tiba-tiba Diki ini nyamperin Harun Run Eh Diki Ada apa Ki? Aku mau ngomong sama kamu Aku ngerti Aku denger-denger kabar Kamu ini marah sama aku Enggak kok Aku gak marah kok Irfan cerita ke aku Irfan cerita ke aku Kalo kamu Liat aku jalan sama Lisa Itu salah Run Itu salah Sama sekali Jadi Itu kebetulan aja Jadi Lisa ini gak tau dari mana Yang jelas dia ini Saat itu ketemu di minimarket Aku ketemu Lisa Dan Lisa ini numpang Numpang bonceng aku Gak lebih dari itu Aku tau lah Nyikirlah aku Oh iya Aku minta maaf Kalo aku salah Karena pada saat itu Aku liatnya kalian di jalan Ya aku minta maaf Akhirnya Harun minta maaf juga Kediki Tempat berpikiran Jadi miskomunikasi ini Hubungan ini kayak miskomunikasi Disini akhirnya Harun menyimpulkan Aku tau Kenapa pada saat itu Bilang putus ya kan Dimanfaatkan oleh Lisa Momen dimana Harun ini kan ngomong kan Waktu di parkiran Harun ini ngomong sama Lisa Kaget ketika Lisa ini minta putus Ya kan Harun kaget terus Harun keceplosan Kamu itu harusnya bersyukur Ya kan Walaupun kamu janda Aku masih menerima kamu apa adanya Dan aku Aku masih bisa kok nyari yang lain sebenernya Kan Harun ngomong seperti itu Ini momen ini pas banget Dimanfaatin oleh Lisa Karena pada saat itu Lisa ini udah hamil Udah hamil sama kakaknya Harun Momen itu dimanfaatin Lisa Oh jadi kamu seperti ini Kamu ngomong seperti ini Aku dianggap seperti ini Seolah-olah Putusnya kesalahan dari Harun Lisa mundurnya gampang Menghilang lah Kenapa Irfan ini dipecat sama bosnya Bosnya ini tau kalo Lisa hamil Tapi Irfan gak ngerti Hamilnya Lisa ini dengan siapa Irfan gak ngerti Lisa hanya ngomong ke Irfan bahwa Intinya aku mau nikah Tapi gak disini Aku mending mau keluar kota Hanya menyampaikan seperti itu Berjalannya waktu Kurang lebih 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian Akhirnya kakaknya ini pulang Kontrak kerjanya habis Akhirnya kakaknya ini pulang Memboyong Lisa Dengan anaknya yang usianya udah 2 tahun Kumpulah jadi satu disitu Anak Lisa Yang sama suami pertama Juga ditaruh disitu juga Satu rumah Dengan Harun juga disitu udah Dan Harun ini disini Kayak ngerasa Kok kayak gini sih Saya hidup Dan pada suatu ketika Harun ini ngomong Pas Kak Imam ini lagi keluar Nyari kerjaan atau apa Harun disini ngomong Kamu ngerti gak perasaan sakitnya kayak apa Kamu udah tau kan ya Dalamnya kayak apa Perasaanku sakit Hidup dengan tinggal Satu rumah sama orang Yang saya sayangi Yang kucintai Tapi ini beda lagi Bedanya apa Kamu miliknya kakakku Tapi berjalannya waktu Aku sudah bisa melupakan 2 tahun kesini Aku sudah berusaha Untuk melupakan Dan alhamdulillah bisa Tapi satu pesenku Jangan pernah kamu Menyakiti kakakku Seperti kamu Menyakitiku Lisan disini Kayak ngerasa Bersalah banget Sama siapa aja Mau Ibarat kata Kayak gitu kan Dan hingga pada akhirnya Harun ini ngadain pertemuan Antara Diki Dan Irfan Mereka bertiga ketemu Disini Harun bercerita semuanya Saya minta maaf segala macem Ini 2 tahun ini Akhirnya semua terbongkar Dan saya ini udah bisa move on Aku udah bisa move on sekarang Udah 2 tahun ini Kalian tau gak sih Sebenernya gimana Diceritain lah semuanya Bahwa kak imam ini Sudah menikah Dengan Lisa Nah pada saat itu kan Irfan ini dipecat sama bosnya Irfan ini gak ngerti Kalau Lisa ini Sudah Ada hubungan Sama kak imam Kakaknya si Harun Irfan gak paham Yang jelas disitu Bosnya kan cuma Ngasih tau Kamu gak becus jagain si Lisa Seperti itu Akhirnya si Irfan ini dipecat Diki juga gak tau menau Diki ini gak tau menau Tapi sempet ketuduh Karena ya itu tadi Komunikasi ini Sempat yang Kayak keputus Dan saling berasumsi masing-masing Ini yang membuat Miskomunikasi Disini sebenernya kesalahannya Ini dari Lisa Kata-kata ambiku dari Lisa Percikan kecil Ini membuat semuanya Sebenernya kacau balok Ini sebenernya akarnya Dari kata-kata yang Aku gak bisa jujur sama kamu Karena aku Takut kehilangan kamu Dan nantinya kamu bisa berantem Dengan Irfan Itu kata-kata seperti itu Ini bisa Menjadikan berantakan Kebawahnya Kebawahnya Coba ngomong sejujurnya Pasti gak akan seperti ini Makanya kita dalam Berkata-kata Terus segala macem Dalam berbicara Alangkah baiknya Kalau bisa Yang jelas gitu Untuk menjelaskan ketika Ketemu siapa Menjelaskan sebuah permasalahan Atau apa Seperti itu Takutnya Asumsinya ini beda Apalagi kalau di WA ya Di chat atau apa Kadang-kadang kan Di chat ini gak ada nada Kadang-kadang kita asumsi sendiri Lah dia lagi marah apa ya sama aku Padahal enggak Gitu kan Alangkah baiknya Memang ada pertemuan Atau telepon Ini akan lebih jelas Gitu loh Ketika memang ketika Kita lagi ada masalah Sama seseorang Kita mending telepon Atau apa Kuncinya cuma satu Apapun beratnya masalah kita Temuin Temuin orang itu Maka semuanya akan selesai Apapun dihadapi Masalahnya Gak ada orang Ini langsung tiba-tiba Langsung Weh kamu tak makan loh Mukanya sini kamu tak makan Gitu kan gak ada Jadi temuin aja Itulah kisah yang rumit sekali Mudah-mudahan editor saya ini Bisa menata dengan rapi Karena emang bener-bener Ceritanya rumit banget Dan saya sendiri yang apa ya Tau cerita itu juga Jadi intinya Calon istriku Adalah kakak iparku Boom 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 Ini saya sudah Ngomong sesama Yang kita sebut aja Mas Harun Ini walaupun disamarkan Tapi cerita ini Kakakmu bakalan tau dong Nantinya Atau gimana Segala macem Kata temen saya Kita sebut aja Pak Harun Pak Harun itu bilang Udah Pokoknya itu tanggung jawab saya Yang jelas Udah tayangin aja Seperti itu Masalah kakak saya Nanti gimana-gimana Ya kan Si Istrinya ini gimana-gimana Gimana-gimana Nanti saya yang tanggung jawab Oh yaudah Kalau emang udah berani Tanggung jawab ya Saya ceritakan Begitu Yaudah inilah ceritanya Seperti ini Dan mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Ini tidak ada yang disengaja Atau gimana Dan mudah-mudahan disini Kalian bisa ngambil edukasi baik Yang buruk dibuang Ya Buat temen-temen yang mau ngirim cerita Masih bisa kok Terus menerus masih ngirim bisa Selama channel ini masih berdiri Kalian masih terus-terusan Bisa ngirim cerita Tapi Mohon bersabar Karena ceritanya ini Tumpukan banyak sekali Dari bulan-bulan-bulan Yang lalu-lalu aja Masih banyak sekali Caranya ngirim cerita Biar saya mudah ngafalin Ini per paragraf kirim Per paragraf kirim Seperti ini Ya Per paragraf kirim Per paragraf kirim Jadi saya mudah untuk menghafalkan Kirimnya kemana Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya At Dodo Sinju Atau kalian bisa kirim ke WA saya 0858704333336 Tidaknya 4 kali Ya Ini Oke Dan saya berdoa Mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoskaya Oficial ini Banyak rezeki melimpah Selalu dilindungi Awas Bwana Wattala Puasa lancar Dan sampai ketemu Di hari lebaran Dengan keluarganya masing-masing Merdeka bahagia Akhir kata Saya Rian Agus Widodo Ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoskay Sub indo by broth3rmax